Damar Wulan Part 10 Raden Gajah memenuhi harapan Ratu Apahit. Majlis yang hadir dalam bangsa Witana itu sudah mulai lesu sekaliannya. Banyak yang tiada sabar lagi menunggu sidang selesai. Seorang bentara dalam yang lain masuk tergesa-gesa. Hendak mengapa pula engkau tegur Dewi Suhita. Diluar menunggu Raden Gajah, hendak datang menghadap ujar bentara itu. Ia akan mempersembahkan surat Adipati Tuban. Raden Gajah? Benarkah itu seru Dewi Suhita, tersenyumri yang seraya berdiri dari singgah sananya. Hampir lupa ia, bahwa ia sedang memimpin sidang. Semangat majlis yang sudah kehilangan tenaga, seperti pelita yang sudah hampir padam, sekonyong-konyong menyala, hidup kembali. Sungguh, gusti sembahnya. Persilakan Raden Gajah masuk, kata Dewi Suhita pula dan kembali duduk, memandang berkeliling dengan sinar matu yang membayangkan pengharapan. Aku merasa Majapahit kembali mulia. Bentara pergi dan tak berapa lama kemudian Damar Wulan masuk. Kami dengar, bahwa Raden membawa surat Adipati Tuban, Titah Dewi Suhita. Sesungguhnya lah, seperti Titah Duli Ratu, jawab Damar Wulan dengan hormatnya. Mamanda Patih Hamangkubumi, harap Tuan terima surat itu dan membacakan di muka sidang. Patih menerima surat dari tangan Damar Wulan. Kelihatan air mukanya agak berubah. Setelah menenangkan perasaannya seketika surat itu lalu dibacanya. Begini bunyinya. Ada pun surat ini dari Raden Arya Ranggalawe, Adipati Tuban, kehadirat Dul Paduka Seri Ratu Jawa Dwi pada Nusantara, bersemayam di Majapahit. Rahmat Batara Siwa melimpah kiranya atas Seri Ratu. Sebelum Sang Ulun meninggalkan Maya Pada, Patik mempersembahkan kehadirat Seri Ratu, bahwa yang patut menjadi pengganti Patik jadi Senapati, ialah Raden Gajah atau lebih dikenal namanya Raden Damar Wulan, Putera Patih Udara, sahabat Karib Hamba yang telah lama mengundurkan diri. Percayalah Seri Paduka kepadanya, karena ia kesatria sejati, tak ada taranya di seluruh Jawa Dwi pas sekarang ini. Lain daripada itu, Patik harapkan Seri Ratu Lama hendaknya bersemayam di atas singgah sana Majapahit. Tertulis di Lumajang, pada hari Respati Manis 14 Mangga Kala, tahun Syaka 1328. Sekalian yang hadir sangat tertarik mendengar bunyi surat itu. Kecuali yang membacanya sendiri. Tak habis-habis herannya, memikirkan apa hubungan Arya Ranggalawe dengan Damar Wulan itu. Raden Gajah kata Dewi Suhita pula. Kami ingin benar mengetahui, bagaimana jalan perang dari mulut tuan sendiri, sekalipun banyak sedikitnya telah kami dengar juga dari orang-orang yang kembali dari medan pertempuran itu. Terutama ingin kami mengetahui, bagaimana Adipati Tuban meninggal dunia. Daulat Seri Ratu Sembah Damar Wulan, lalu diceritakannya lah pertemuannya dengan Adipati Tuban itu serta mengapa ia sampai menerima surat itu dari tangannya. Waktu itu menakjingga telah sampai pula ke Prabalingga, kata Dewi Suhita. Bupati Negeri itu tidak melawan sedikit juga, malah disambutnya dengan gembira. Kami baru menerima utusan dari Prabalingga. Sungguh lancang sekali. Menakjingga, ia berani meminta, supaya kami datang menghadap dia membawa upacara negeri. Ia hendak jadi Prabu dan kami jadi permaisurinya. Bagaimana jawab Seri Ratu Tanya Damar Wulan? Permintaan itu kami tolak dan kami usulkan begini, menakjingga diakui sebagai penguasa dari Prabalingga ke Belambangan serta ia harus kembali ke ibu kotanya dalam pekan ini juga. Kami kira menakjingga akan terus datang ke sini, karena itu, Raden Gajah, Tuhan lah sekarang yang jadi harapan kami. Majapahit sekarang di tepi jurang, dalam bahaya besar. Kami menanti pembela negeri, pahlawan sejati. Maukah Tuhan menerima pangkat kesenapatian itu dan memimpin tentara, mempertahankan kedaulatan kami? Duli Seri Ratu, Sembahra dan Damar dengan hormatnya, segala titah patik junjung di atas kepala. Jika demikian, sahut Dewi Suhita, sekarang Majapahit Tanah Leluhur mendapat harapan kembali. Hening seketika dan Dewi Suhita memandang dengan tenang dan penuh harapan kepada Damar Wulan, kesatria yang tampan itu. Lama benar Seri Ratu menatap. Sekian lama dinanti-nanti dicari-cari dan disebut-sebut sekarang ia muncul dengan tiba-tiba memenuhi harapan Majapahit. Penduduk Majapahit hendak berontak, mereka sudah berkumpul di jalan. Baiklah segera Tuhan perintahkan prajurit untuk mengembalikan ketenteraman dalam kota, titah baginda. Memang rakyat hendak berontak? Gusti. Akan tetapi, tahukah Tuhan hamba apa sebab-sebabnya? Jawab Damar Wulan. Rakyat menderita bukan kepalang, terlalu sengsara karena kelakuan beberapa orang menteri. Iwuran di pungu terlalu tinggi, melewati kesanggupan rakyat, harta benda tidak terlindung lagi di Majapahit ini. Sebaliknya golongan atasan, para menteri serta orang-orang besar, hidup mewah, senantiasa bersuka-suka, tiada mempedulikan kemelaratan dan kesengsaraan rakyat bawahannya. Damar Wulan diam pula sebentar, menatap dengan tenang, merasakan pengaruh perkataannya. Kemudian katanya dengan tegas, mereka biarkan, di kaki singgah sana seri ratu orang banyak kelaparan dan meratap, minta perlindungan. Gusti. Patik enggan menumpahkan darah yang tidak bersalah. Senapati, tidak pernah kami dengar perkataan seperti ini. Kami sangka rakyat kami selamat sentosa. Rakyat belum pernah Gusti lihat, jawab Damar Wulan. Sayang Patik tidak sempat menerangkan sekaliannya sekarang, ia menoleh kepada sidang, dengan pandangan yang berarti. Titahkan, ya Gusti, kepada punggawa memberitahu kepada rakyat di segala simpang jalan, bahwa Duli Baginda akan memeriksa keadaan negeri yang sebenarnya dan akan meringankan segala beban rakyat, menghukum para punggawa yang curang dan yang berlaku sewenang-wenang. Kalau tidak, percayalah Gusti, Majapahit akan runtuh. Patih Amangkubumi serasa ditusuk bermuka-mukaan, mendengar perkataan Damar Wulan. Mukanya menjadi merah padam. Izinkanlah Patik berbicara, Gusti katanya. Berkatalah, Paman Patih. Rakyat harus dikekang dengan keras, Gusti. Mereka bukan dalam sengsara, hanya dibujuk orang-orang yang hianat. Jikalau seri ratu memberi hati sekali saja, rakyat tentu bertambah berani. Sekali diberi sedikit, pasti kedua kalinya akan meminta lebih banyak. Ia memandang dengan tajam ke arah Damar Wulan. Dari nada suaranya ternyata benar kekesalan perasaan hatinya. Damar Wulan baru sebentar di Majapahit, tidak tahu keadaan negeri, belum mengenal hati rakyat, katanya. Gusti, harus diperintahkan kepada Senapati, memaksa rakyat pulang ke rumah masing-masing. Hanya tangan yang kuat dapat memerintah dengan selamat. Sekali saja seri ratu lemah, singgah Sananis Caya akan runtuh. Ia memandang kepada orang banyak sebagai meminta persetujuan, serta kepada Damar Wulan. Kemudian katanya pula, Patik sudah bertahun-tahun jadi patih, melayani mahkota dan mengerti benar kelakuan rakyat, seperti mengetahui perangai anak-anak sendiri. Apa bicara, Senapati tanya Dewi Suhita kepada Damar Wulan. Seri ratu, jawab Damar Wulan, Patik lebih mengerti hati rakyat dan mengetahui kemauan mereka. Kalau perlu nanti Patik jelaskan panjang lebar. Jika usul Patik ditolak, Gusti, Patik terpaksa mempersembahkan pangkat, yang baru Patik terima, kehadirat Gusti kembali. Tidak sampai hati Patik menumpahkan darah yang tidak bersalah. Apa gunanya membela negeri, jika rakyatnya tiada berhak? Negeri yang tidak mengutamakan rakyat akan lenyap dari muka bumi. Kedaulatan terletak di tangan rakyat, kekuasaan di tangan Gusti. Kabulkanlah permintaan Patik, Gusti. Kemudian akan Patik jelaskan. Patih Hamangkubumi, perintah Dewi Suhita, permintaan Senapati kami kabulkan. Suruh pengawal menjalankan perintah. Patih segera berangkat melakukan perintah Dewi Suhita. Bentara kanan dan bentara kiri, kamu keduanya boleh meninggalkan ruangan, perintahnya kepada kedua bentara dalam, yang siap menjalankan perintah, yang berdiri di kiri kanan singgah sana baginda itu. Gusti, sembah damarulan pula, Patik mohon Gusti menitahkan kepada para penewu supaya datang ke pelawangan, untuk mengenal Senapatinya yang baru. Bupati Raden Layangkumitir, titah Dewi Suhita, segera kumpulkan sekalian penewul ketentaraan. Layangkumitir pergi. Bagaimana pikiran Senapati melawan menak jinggatanya Dewi Suhita kepada damarulan? Damarulan, Senapati baru itu, memandang berkeliling, lalu berkata, karena hal ini berhubungan dengan siasat ketentaraan, hanya kepada Seri Ratu Patik bersedia menerangkannya. Dewi Suhita mengangkat kepalanya serta memandang kepada majelis dan berkata, majelis yang terhormat, apakah lagi yang hendak dipersembahkan kepada kami? Semuanya berdiam diri. Kalau begitu, ujar Dewi Suhita pula, cuon-cuon sekalian boleh meninggalkan sidang hendak bermusyawarah dengan kepala bala tentara. Sekaliannya berdiri dan menyembah, lalu bergegas-gegas keluar. Senapati titah Dewi Suhita kepada damarulan, ketika mereka tinggal. Hanya berdua saja dalam bangsa witana itu. Cobalah tuon kemukakan bagaimana akal tuon memerangi menak jingga. Daulat Gusti, ujar Damarulan, menak jingga menyangka bahwa kita pasti datang menyerang ke Prabalinga, karena mendengar berita utusan. Pasti waktu yang Gusti katakan sepekan itu mereka perhitungkan benar-benar. Akan tetapi perhitungan mereka bukan untuk datang menyerang ke Majapahit, dan bukan pula untuk meninggalkan Prabalinga. Malah sebaliknya untuk memperkuat pertahanan mereka di Prabalinga, karena mereka yakin tentara Majapahit akan datang menyerang. Karena itu patik akan berangkat selekas-lekasnya membawa bala tentara dan menyerang dengan tiba-tiba, atau mengepung kota itu secara diam-diam. Damarulan melihat berkeliling bangsal yang telah kosong itu, kemudian memandang tenang-tenang kepada Dewi Suhita, sebagai hendak mengajuk pikirannya. Maksud ini sangat rahasia, Gusti katanya pula. Sebab itu baiklah pengiring sehari ratu sekaliannya tinggal dalam istana sebelum bala tentara meninggalkan kota. Pengiring kami semuanya setia, jawab Dewi Suhita, tetapi baiklah permintaan cuon kami setujui. Gusti, bolahkah patik meminta bantuan sehari ratu mengenai hal apa? Mengenai hal diri sendiri, Gusti berkatalah Tuan, jika dapat kami kabulkan. Gusti ujar damarulan, mendekatkan badannya ke singgah sana Dewi Suhita. Gusti tahu amangku bumi Paman patik sendiri. Tetapi kami tidak berbaik sebenarnya, ia tidak mengindahkan patik, apalagi kedua orang putranya, Raden Layang Seta dan Raden Layang Kumitir. Lalu desak Dewi Suhita tidak sabar. Gusti tahu, Paman mempunyai seorang putri, Anjas Mara, Damarulan berhenti pula seketika, tiada langsung meneruskan perkataannya. Lalu bagaimana tanya Dewi Suhita bertambah mendesak. Gusti, Dewi Anjas Mara bersedia dikawinkan dengan patik sebelum patik pergi berperang. Paman patik, ayah Anda tentu akan menolak. Karena itu, Gusti, patik memohonkan kepada Gusti sedila kiranya memerintahkan Paman supaya mendudukan kami. Dewi Suhita tersenyum dan berkata, permintaan cuan kami kabulkan, patik sangat berterima kasih ke bawah duli seri ratu, jawab Damarulan. Dan menoleh ke pintu. Patik amangku bumi masuk tergesa-gesa dan menyembah. Ada berita apa, Paman patik tegur Dewi Suhita. Prajurit dahas sekarang berkelahi di jalan dengan prajurit matahun, kata patik amangku bumi, patik khawatir kalau-kalau rakyat turut gempar. Adik patik matahun dan dahas segera diberitahkan, titah Dewi Suhita. Mereka harus mengumpulkan prajurit masing-masing. Mereka boleh dengki-mendengki, tetapi selama di meja pahit kami ingin damai. Diam sebentar, kemudian, patik amangku bumi, sudahkah dijalankan titah kami? Jawab piatih amangku bumi, punggawa sudah patik suruh memberitahukannya kepada rakyat. Sudahkah hadir para penewutannya Dewi Suhita? Mereka sudah mulai datang, sahup patih. Senapati, ikutlah kami keluar katanya pula sambil berdiri dan melangkah ke pentro. Kami perkenalkan tuan kepada mereka. Sudahkah tetap hati tuan sekarang seru Dewi Suhita pula kepada damar wulan setelah melalui pintu bangsal? Jika permintaan patik yang tadi sudah dijalankan, patik akan mengorbankan tenaga untuk melindungi singgah sana, jawab damar wulan. Ia memandang kepada pamannya, patih amangku bumi, dengan pandangan yang mengandung arti dan berkata, paman patih melindungi rakyat jelata. Tanda petik. Mereka kemudian menuju ke pelawangan tempat bala tentara dikumpulkan itu akan memperkenalkan senapatinya.